Intro Bentrokan sengit antar demonstran Zionis dan polisi Israel makin mengerikan Intro Bentrokan sengit terjadi antara pemukim Zionis yang memprotes kebijakan Kabinet Perdana Menteri Netanyahu dengan polisi Israel Dikutip Times of Israel, para pemukim Zionis yang memprotes kebijakan Netanyahu termasuk reformasi peradilan terlibat bentrokan sengit dengan polisi Israel dan mereka dilempari granat setrum serta gas air mata oleh polisi Kejadian ini sungguh sangat mengejutkan karena terjadinya bentrokan tak biasa antar sesama Menurut Koran Israel, para demonstran meneriaki polisi memalukan setelah dilempari granat setrum dan gas air mata oleh aparat keamanan Bentrokan polisi rezim Zionis dengan para demonstran yang paling parah terjadi di jalan raya Ayalon Dan para demonstran menutup jalan raya yang merupakan jalur penghubung utama Tel Aviv dengan lokasi lain di wilayah pendudukan itu Para demonstran mengumumkan bahwa kekerasan polisi tidak akan menghentikan mereka Dan demonstran Zionis menyebut kebijakan Benjamin Netanyahu sebagai hari sabotase Seperti diketahui Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai Perdana Menteri setelah terpilih Namun rekam jadinya sangatlah buruk karena dirinya masih dinyatakan melakukan korupsi yang belum diatasi Netanyahu sejak beberapa tahun lalu berada dalam kejaran hukum atas apa yang dia lakukan Yaitu termasuk korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang Oleh karena itu, ia menggagas reformasi peradilan Perang saudara di Israel makin banyak korban jiwa Kerusuhan mengembarkan buahkan main terjadi di Israel Bukan antara Palestina dan Israel Kini kerusuhan terbaru terjadi antar warganya sendiri Yaitu antar warga Israel sesama warga Israel Kerusuhan bermula saat dukungan antara pihak satu dan pihak dua yang berbeda dukungan Akibat dari kembalinya kepemimpinan Netanyahu Yang menciptakan Kisro hingga salah paham antar dua kubu yang berseberangan Aksi saling serang, lempar batu, hingga pemukulan menjadikan situasi makin tidak kondusif Para petugas keamanan yang dikerahkan dan diturunkan Juga ikut menjadi sasaran serangan karena disebabkan masa yang lebih banyak daripada petugas keamanan itu sendiri Beberapa warga yang pro-Palestina di Israel memberikan pernyataan yang menyulut kelompok pendukung Netanyahu Hingga dipastikan jika dua kubu tersebut akhirnya baku tempur Bahkan melakukan aksi yang menjatuhkan banyak korban jiwa Pertumpahan darah dan kerusuhan masal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di tanah Zionis Di sisi lain, sesaat seorang ahli mengatakan Sebelum kita jatuh ke dalam perang saudara Saya mengatakan ini benar-benar setelah saya menjadi saksi semua peristiwa Operation Guardian of the Wall Siapapun yang belum memahaminya Kami berada di ambang perang saudara di negara Israel Bukan Haredim melawan Yahudi sekuler Lankri Menyerukan agar pemerintah dipulihkan di Negev dan Galilea Dengan menyatakan Kami perlu melakukan hal yang belum kami lakukan sampai hari ini Kami meninggalkan darah itu dan itu ada di tangan kami Wali kota Birsebar Rufik Danilovik Juga berbicara pada hari Minggu Memperingatkan bahwa seperti tembakan roket dari Zalur Gaza Teror sipil akan menyebar ke seluruh negeri Itu tidak memiliki batasan dan tidak ada yang bangun katanya Pensiunan Mayor Jenderal Pasukan Pertahanan Israel Yang juga mantan anggota Nezet, Eyal Ben Ruven Menekankan ancaman terbesar saat ini terhadap masyarakat Israel Adalah ancaman dari dalam Ancaman terhadap keamanan pribadi warga Ben Ruven memperingatkan bahwa ada pengabayan serius Terkait pemukiman Yahudi di Galilea dan Negev Kurangnya keseimbangan demografi seperti itu Membentuk ketegangan dan memungkinkan Basis aktivitas yang sangat baik Bagi entitas ekstremis Untuk menghasut tindakan semacam ini Aktivitas nasionalis katanya Mantan anggota Nezet Menunjuk kerusuhan yang melada Israel Selama Operation Guardian of the Wall Menekankan bahwa sementara IDF bertempur di selatan Penduduk di utara Diperingatkan untuk tidak meninggalkan rumah mereka Setelah pukul 17 sore Pensiunan Jenderal IDF Israel Ziv Menyerukan tindakan mendesak dan substansial Untuk diambil terkait tata keloadan Ketidakseimbangan Demografis Jika hal itu tidak dilakukan Maka akan menghancurkan negara menjadi Keadaan fragmentasi nasional Anarki yang bahkan dapat merosot Menjadi perang saudara yang besar Katanya Ziv menyatakan Bahwa bagian yang menentukan dari sekitar 20% populasi Israel Sekitar 1,7 juta orang adalah warga negara Dengan kartu tanda penduduk mereka Tetapi tidak dalam identitas dan komitmen mereka Ketua Dewan Daerah Kuspia Behez Mansur Memperingatkan Jika negara terus eksis Seperti kondisi sekarang ini Kita akan musnah Mulai lember pikir secara berbeda Jika tidak kami dan Anda Tidak akan berada di sini Gawat Israel dihancurkan warganya sendiri Kisru antara warga dan petinggi Atau pejabat di Israel semakin meluas Banyaknya warga yang melakukan aksi protes Membuat pemerintah semakin terdesak Jika kemauan warga tak dapat dituruti Bisa berakibat semakin panjangnya Kerusuhan dan jatuhnya korban Hingga kestabilan ekonomi dan politik Semakin parah Israel telah nyata saat ini Sedang cekcok secara internal Bahkan dihancurkan sendiri oleh warganya Ini merupakan satu hal yang tak biasa Karena kerusuhan ini sudah terjadi Lebih dari 6 minggu Dan apabila tidak ada solusi Maka semuanya akan menjadi tensi tinggi Antara 2 kubu Bahkan peperangan saudara Bukan tidak mungkin menjadi momok Yang paling menakutkan Di sisi lain 2 Zionis dikabarkan menjadi korban Dalam operasi matisahid warga Palestina Di pemukiman Hawara pada hari Minggu Setelah operasi anti-Zionis ini Tentara Zionis mengumpung kota Hawara Dan membakar rumah-rumah warga Palestina Menurut kantor berita Palestina sama Benny Gantz dalam statement yang disampaikan Di Knesset pada hari Senin Mengatakan Para pelaku penyulut perang ini Dan mereka yang berani melakukannya Harus dituntut oleh militer Dan jika Netanyahu tidak membela mereka Maka hal ini tidak akan terjadi Gantz juga menyinggung dukungan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Itamar Ben-Gavir Dan Bezalel Smotrich Menteri Keuangan Rezim Zionis Yang mendukung tindakan Zionis Membakar rumah dan mobil warga Palestina Media Israel mengumumkan bahwa Sejak awal bulan ini 15 orang Zionis jadi korban tewas Dalam operasi perlawanan Palestina Untuk melawan Israel sebagai Perlawanan anti-Zionis Terima kasih telah menonton!